Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman media Atas waktu dan kesediaannya Ada hari ini berkumpul bersama disini Satu hal yang akan saya Informasikan bahwa Persidangan antara Pihak kami dengan Pihak BP Sudah memasuki tahap Kesimpulan ya Bu ya Tinggal menemukan putusan Tapi mungkin Majelis lagi berunding Mungkin satu minggu atau dua minggu Itu belum ada kepastian Tapi mudah-mudahan Segera diputuskan dan mudah-mudahan Semua mendapat keadilan Bahwa selama persidangan ini Pihak kami sudah mengumpulkan Lebih dari 20 alat bukti Salah satunya mungkin adalah Video pernikahan Antara Ibu Amalia dengan Bapak BP Kedua adalah foto Antara BP dengan anaknya Yang ketiga adalah Bukti chat Antara Ibu Amalia dengan BP Dan bukti transfer uang Yang dilakukan selama setahun Itu langsung dari rekening BP Kepada Ibu Amalia Namun Tidak semua Permohonan kami Disetujui oleh majelis hakim Termasuk pada saat kami Menajukan untuk tes DNA Nah kenapa ini tidak disetujui Karena memang Pihak dari BP Tidak mau Untuk Dilakukan tes DNA Sebetulnya sih kalau memang Tidak ada masalah Dan memang Beliau tidak menganggap Itu adalah hasil dari Pemikahan Dan memang bukan anaknya Harusnya sih Mau dites Sehingga permasalahannya Juga lebih jelas Satu yang Membuat saya dan tim Bahagia hari ini adalah Saya Sudah ada Hasil tes DNA Ya Hasil tes ini Tidak lain dari Perjuangan Atau Itikat baik Dari Abel Abel Saya mengucapkan banyak Terima kasih Beliau Dengan berani Mau menjadi saksi Di pengadilan Di Bahwa Kesaksiannya itu Bahwa Memang sudah ada Pernikahan Dan Abel ini Pada saat Pernikahan berlangsung ini Memang sudah dikenalkan Dengan ibu Amalia Dan disebutkan bahwa Ini adalah ibumu Dan lain-lain Sehingga Itu akan Menambah jelas Untuk majelis Saki bahwa memang Sudah ada Pernikahan Dan Abel ini Dengan Mengajukan Diri sebagai Saksi Yang alhamdulillah Membuat Semua Apa Tuntutan di pihak kami Lebih jelas Sehingga beliau Dengan Sangat Dia sangat kecewa Mungkin Sampai-sampai Dikeluarkan dari Satu keluarga Bapak BP Pada saat itu Alasannya adalah Bahwa Abel Akan mengurus Pernikahan Abel Pernikahan dan lain-lain Tapi Ada satu statement Dari pihak sana Bahwa Dikeluarkannya Abel Dari Dinas kependudukan Bapak BP Adalah Keliatannya Memang benar Bahwa untuk Menghindari Abel Diminta Untuk Tes DNA Sehingga Tidak bisa Dites DNA Hasilnya Mau tahu Atau mau tahu Banget loh Hasilnya Alhamdulillah Bahwa Kita sudah Melakukan Tes DNA Di salah satu Lab Terkemuka juga Dan Metodenya Adalah Metode Lebih spesifik Lagi Dari Pengambilan Darah Dan ini Hasilnya Dikirim ke Amerika Jadi bukan Dikirim ke Bantal Gebang Yang Tempat Sampah itu Bukan Jadi ini Benar-benar Hasilnya Dari Indonesia Dikirim ke Amerika Diuji Di sana Baru Dikembalikan Lagi Ke Indonesia Hasilnya Alhamdulillah Bahwa Tes Yang kami Lakukan Antara Abel Dengan Anjani Dan memiliki Tingkat Keidentikan 92,3% Oh Tenang Artinya Adalah Bahwa Jen Abel Dan Anjani Memiliki Salah satu Orang tua Kandung Ayah Biologis Yang Sama Itu Hasilnya Hasil Tes DNA Mudah-mudahan Dengan Hasil Tes DNA Ini Pihak Seberang Sana Agak Sedikit Terbuka Hatinya Dan Mudah-mudahan Bisa Permasalahan Ini Lebih Cepat Selesai Saya Juga Tidak Tahu Apakah Tes DNA Ini Akan Diabaikan Atau Disanggah Seperti Foto Yang Hasil Editan Video Yang Hasil Manipulasi Ini saya enggak tahu tanggapan dari pihak sana Ketika mengetahui bahwa hasil DNA yang Kita lakukan Antara JNAB Dengan Anjani Adalah memiliki Tingkat identik 92,3% DNA Ini Apa ya Saya juga Agak sedikit Bingung Juga Soalnya Sebenarnya Permasalahan Ini Harusnya Lebih cepat Lese Ibu Amalia Tidak Mempermasalahkan Lagi Soal Kawinannya Tidak Mempermasalahkan Lagi Soal Nafkah Dan Lain-lain Bahkan Saya tidak Meminjam Telinga Dan Tidak Meminjam Mata Bahwa Ibu Amalia Sempat Memberikan Statement Bahwa Anak-anak Saya Tidak Meminta Hak Waris Dari Bapak Bahwa Perjuangan Ini Semata-mata Adalah Untuk Perjuangan Kedua Anaknya Untuk Melengkapi Surat-surat Administrasi Dan Nasab Ya Betul Karena Bapak Menikahkan Harus Bapak Mungkin Itu Saja Mungkin Dari Kami Mungkin Dari Gua Malia Ada yang Mau disampaikan Dari Saya Saja Semoga Dengan Adanya Silti Sbena Ini Hati Dari Saudara Bambang Memukas Bapak Dari Anjani Dan Albar Itu Terbuka Bagaimanapun Istri Memang Pasti Ada Bekas Tapi Kalau Anak Itu Tidak Ada Bekas Anak Saya Yakin Mas Bambang Orangnya Baik Semoga Hatinya Segera Dibukakan Untuk Menyadari Bahwa Itu Memang Anaknya Dan Beliau Harus Bertanggungjawab Terhadap Anaknya Sendiri Terima kasih Bel Bel Mau Ngomong Enggak Buat Papa Gimana Ini Gak Ada Ini Juga Mungkin Satu Hal Yang Mesti Kita Analisa Mungkin Bahwa Abel Ini Tidak Ada Hubungan Apa Apa Dengan Dibu Amalia Seharusnya Dia Membela Ayah Kandungnya Tapi Mungkin Abel Juga Tahu Ayah Lagi Hilap Mungkin Pikirannya Lagi Gelap Sehingga Abel Disini Datang Hadir Mau Hadir Di Persidangan Mau Di Tes DNA Tidak Lain Ada Semata Untuk Menunjukkan Keadilan Dan Abel Juga Saya Lihat Sangat Sayang Sama Adik Adiknya Abel Itu Mungkin Yang bisa Saya Sampaikan Terkait Hasil Tes DNA Yang Baru Kami Peroleh Intinya Kami Masih Mengupayakan Bahwa Hasil Tersebut Akan Kami Ajukan Kepengadilan Agama Jakarta Selatan Meskipun Jadwal Terkait Bukti Sudah Tidak Ada Sudah Selesai Tetapi Kami Memperjuangkan Anak Anak Disini Kami Tetap Akan Mengajukan Melalui Pengadilan Kami 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 Masukkan Melalui Pengadilan Ditunjukkan Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Terlepas Diterima Atau Tidaknya Bukti DNA Tersebut Yang Pasti Kami Disini Sudah Berupaya Untuk Tujuan Hukum Yaitu Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Bagi Anak Anak Bagi